Sejarah Kabupaten Sinjai Kabupaten Sinjai dahulu terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan. Sejarah Kabupaten Sinjai, Kabupaten Sinjai Riolo, dulu, terdiri dari beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Telulimpu yang tergabung dalam Petulimpoe. Telulimpoe terdiri dari kerajaan-kerajaan yang berlokasi di dekat pesisir pantai kerajaan. Tondong, Bulo-bulo dan Lamati. Sedangkan Kerajaan Petulimpoe adalah kerajaan-kerajaan yang berlokasi di dataran tinggi yaitu di Kerajaan Torungeng, Manimpahoy, Terasa, Pau, Manipi, Suka dan Balasuka. Dalam buku Lontara atau buku sejarah Bugi Sinjai susunan raja-raja yang berada di Sinjai pada masa Lampau Temporiolo Bahwa yang pertama kali menjadi raja dan arung ialah Manurung Tanralili Yang dikenal dengan gelar Timpaetana atau Tupasaja Keterunan dari puata Timpaetana atau Tupasaja merupakan pendiri Kerajaan Tondong Bulo-bulo dan Lamati Ada pula kerajaan yang pertama maju atau berkembang di daerah Petulimpoe adalah kerajaan Turungeng Raja yang memimpin pada masa itu adalah seorang wanita yang diperistrikan oleh anak laki-laki atau Putra Adri Raja Talo Seorang wanita kawin dengan seorang putra Raja Bone Dari pernikahan itu muncullah tujuh orang anak Yaitu seorang anak wanita atau putri dan enam anak laki-laki atau putra Putri Raja Bone kemudian menggantikan ibunya memimpin di Turungeng Sementara putra Raja Bone yang lain ada di Manim Pahoy Terasa, Pau, Manipi, Suka dan Balasuka Pabila kita telusuri hubungan antara kerajaan-kerajaan yang berada di Kabupaten Sinjai di masa Lalu Temporiolo Maka nampak jelas sekali bahwa mereka menjalin hubungan yang sangat terat dengan tali kekeluargaan Yang dalam bahasa bugis dikatakan Sinjai yang artinya sama jahitannya Hal ini sangat diperjelas dengan munculnya gagasan dari lama si ajeng raja dari kerajaan lamati Untuk memperkuat persatuan antara kerajaan bulo-bulo dengan lamati dengan ucapannya yaitu Pasijai Singkurena lamati bulo-bulo yang artinya satukan keyakinan lamati dengan bulo-bulo Setelah meninggal beliau diberi gelar puata mati nrorisi jaina Keadaan kerajaan-kerajaan yang ada di Kabupaten Sinjai di masa lalu Temporiolo Semakin jelas dengan dibentunya benteng pada sekitar tahun 1557 Benteng tersebut dikenal dengan nama Benteng Balangnipa karena didirikan di Balangnipa Yang sekarang sudah menjadi ibu kota Kabupaten Sinjai Selain itu Benteng Balangnipa yang dikenal dengan nama Benteng Telu Limpoe Karena dibuat secara bersama-sama atau gotong royong oleh tiga telu kerajaan yaitu Lamati, bulo-bulo dan tondong lalu dipengaruhi oleh Belanda Pada tahun 1564 adalah masa-masa yang sangat bersejarah bagi masyarakat daerah Sinjai yang Diwakili oleh kerajaan bulo-bulo yang mendapat banyak kunjungan dari dua kerajaan besar yang sedang Berperang dan berebut pengaruh dari kerajaan lain Hal ini disebabkan karena letak daerah Sinjai yang berada pada daerah perbatasan bagi kedua kerajaan Yaitu kerajaan Bone dan kerajaan Goa Mengingat bahwa kedua kerajaan yang sedang berperang yaitu mempunyai hubungan erat dengan Kerajaan-kerajaan Sinjai Maka Telu Limpoe dan Pitu Limpoe berusaha untuk tidak memihak atau terlibat dalam peperang kedua Kerajaan tersebut Bahkan dengan mempunyai kecerdikan dan kepintaran Raja-raja di Sinjai berusaha mempertemukan pemimpin dari kedua kerajaan tersebut agar bisa Berdamai Akhirnya pada sekitar bulan Februari tahun 1564 Raja Bulobulo Vilama Pasokola Omanoe Tanruna berhasil mempertemukan kedua kerajaan yang sedang Bermusahan atau berperang yaitu kerajaan Goa yang diwakili oleh Himangereideng Mameta dan La Tendri Rawe Bongkange dari Kerajaan Bone Disaksikan atau dilihat oleh raja-raja lain Sehingga muncullah perjanjian perdamaian kedua kerajaan yang dikenal dengan Perjanjian Topekong Atau Lamung Patweri Topekong Dikatakan Lamung Patweri Topekong karena perdamaian ini dilakukan dengan upacara penanaman batu Besar Bagian batu yang dikuburkan di dalam tanah disebut sebagai simbol dikuburkannya sikap-sikap keras Yang merugikan semua pihak kerajaan Sedangkan bagian batu yang muncul sebagai simbol persatuan yang tidak mudah bergeser Adapun isi perjanjian Topekong dalam bahasa Bugis yaitu 1. Madumatu sipalalo Mabeletu siparoso Sedipabanua padarapunai lempa asefa mapanesa 2. Musunagowa musunatubonena telulimpui Makutopi asibali rena 3. Sisaparengdeceantang sisaparengja Siruimenreteng siruino Malilu sipakaingi malisi parape Yang artinya adalah 1. Saling mengisinkan dalam mencari tempat bernaung Saling memberi kesempatan dalam mencari ikan 1. Rakyat milik kita semua Kemanalah padinya dibawa itulah yang menentukan Kerajaan mana yang dipilihnya 2. Musuh kerajaan Gowa juga musuh kerajaan bone dan telulimpu Demikian pula sebaliknya 3. Saling memberikan kebaikan bukan kejahatan Saling bantu membantu tidak saling mencelakakan Yang lupa diri diingatkan, yang hanyut diselamatkan Pada sekitar tahun 1636 orang-orang Belanda mulai masuk ke daerah Sinjai Kerajaan-kerajaan di Sinjai menentang upaya Belanda untuk memisahkan hubungan persatuan Kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan Hal ini mendatangkan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap orang-orang Belanda yang mencoba Menggoda kerajaan bulo-bulo untuk melakukan perang dengan kerajaan Gowa Peristiwa ini terjadi pada sekitar hari Jumat tanggal 29 Februari 1639 bersamaan dengan tanggal 22 Ramadhan 1066 hijrah karena rakyat Sinjai tetap berpegang pada perjanjian Topekong Pada sekitar tahun 1824 Jendral Hindia Belanda van der Kappelen datang dari Batavia membujuk Icelah Arung Bulo-bulo 21 untuk menerima perjanjian Bongaya dan mengizinkan Belanda mendirikan Logi atau kantor dagang dilapat tetapi ditolak dengan mentah-mentah Belanda menyerang Sinjai dipimpinan oleh Jendral van Geren dan Kolonel Bieschaf Dan pasukan Sinjai dipimpinan oleh Andi Mandasini dan Basokalaka berhasil mengalahkan pasukan Belanda Pada tahun 1859 Belanda dengan bawaan pimpinan Jendral van Swiatten kembali melakukan serangan Besar-besaran ke Sinjai dengan melalui jalur laut maupun daratan Oleh karena itu kekuatan yang tidak sebanding dengan pasukan Sinjai maka akhirnya Sinjai berhasil Direbut oleh Belanda Pada tanggal 15 November tahun 1861 berdasarkan keputusan dari Gubernur Sulawesi dan daerah Wilayah Talulimpu Sinjai dijadikan suatu wilayah pemerintahan yang disebut dengan Guster Distrikten Pada sekitar tanggal 24 Februari 1940 Gubernur Grotegos menetapkan pembagian administratif untuk daerah timur termasuk Residensi Selebes Di mana Sinjai bersama-sama beberapa kabupaten lainnya berstatus sebagai onter afdeling Sinjai Terdiri dari beberapa adat istiadat gemencap Yaitu Kos Bulo-Bulo, Tondong, Manimpahoy, Lamatiwes, Bulau-Bulo, Manipi dan Turungeng Pada masa itu kedudukan Jepang Struktur pemerintahan dan namanya ditata sesuai kebutuhan bala tentara Jepang yang bermarkas di Gojeng Dalam kanca perjuang kemerdekaan menegakkan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 Para rakyat kabupaten Sinjai membentuk berbagai organisasi perlawanan seperti sumber darah rakyat Atau sudara, kris muda dan lain-lain Pentai-pantai yang ada di Sinjai menjadi transit bagi para pejuang kemerdekaan yang akan ke Jawa Dan sebaliknya, inilah sejarah kabupaten Sinjai Subscribe di Berita Kesehatan Tubuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!